Assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan patch yang berbahan dari karet kali ini yang saya buat adalah patch untuk logo persija yang pertama adalah kita membuat desain kali ini saya menggunakan Corel Draw dan setelah selesai dibikin desain maka proses selanjutnya adalah dibuat model 3D nya ini model 3D nya terlihat dari samping sehingga terlihat timbul-timbulnya kemudian setelah 3D nya dibuat maka selanjutnya adalah pemrograman dan setelah ada programnya maka akan proses selanjutnya adalah pembuatan molding atau cetakan ini saya menggunakan mesin CNC router yang berukuran kecil sehingga geterannya kecil sehingga detailnya semakin akurat karena ini ketepatannya harus paling itu 0,1 toleransinya karena ada bidang yang tebelnya hanya 0,3 nah kemudian ini proses pembuatan karet nya yaitu cetakannya dengan mengisi warna-warna sesuai dengan desain yang diinginkan oleh customer nah kita warnanya mengikuti apa yang diminta oleh customer kita isi tidak full tapi diselang-seling sehingga warna tidak tercampur nah ini kemudian setelah dibakar sebentar kemudian diisi lagi warna-warna di sebelahnya kemudian kita panggang lagi atau di oven setelah itu maka proses selanjutnya adalah base yaitu membuat warna dasarnya kemudian yang terakhir di oven lagi dan setelah dirasa cukup diambil kemudian dicelupkan ke air biar tidak terlalu panas karetnya ini setelah dicongkel maka akan terlihat hasil jadinya nah itu terlihat sudah jadi logo untuk jersey nah ini yang sudah jadi logo persijanya terlihat setelah proses selanjutnya adalah kalau mau dibikin patch maka di belakangnya harus kita tempelin velcro untuk pegangan kita lem dulu sebelum di jahit kita lem velcro sama karetnya sehingga ketika di jahit dia tidak akan lari ini kita tempelkan setelah lemnya kering kita tempelkan nah ini kalau sudah nanti proses selanjutnya adalah di jahit nah ini proses penjahitan karet yang sudah ditempelin velcro setelah itu setelah selesai nanti proses selanjutnya adalah menggunting atau merapikan memotong velcro sesuai dengan bentuk karet yang dipakai nah fungsinya bisa juga langsung dilim di kaos atau di jersey atau bisa juga ditempel tempelnya dimana aja bisa ditopi atau di baju sesuai dengan kebutuhan dan juga bisa juga ditempel di jaket sesuai dengan fungsi yang kita inginkan demikian tadi teman-teman tutorial tentang pembuatan patch dari karet akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih